Halo teman-teman, di videoku kali ini aku akan membuat sebuah cemilan Di sini aku akan membuat dengan menggunakan satu bungkus mie instan ya Tapi hasilnya jadi cukup banyak Dan cara membuat cemilan yang satu ini juga gampang banget loh Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang aku gunakan Terus saksikan video masak ini sampai selesai ya Di sini aku menggunakan satu bungkus mie instan ya Dan aku menggunakan yang goreng Tapi kalau kalian mau menggunakan yang rasa lain juga boleh Untuk bumbunya kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya untuk mie ini akan aku rendam terlebih dahulu menggunakan air panas Selama sekitar 3-5 menit Kalau mie-nya sudah agak lembek seperti ini Tapi jangan sampai terlalu lembek ya Ini udah bisa kita gunakan Kita buang terlebih dahulu airnya Selanjutnya tambahkan dengan satu batang daun bawang yang sudah diiris-iris Ada 60 gram wortel yang sudah diparut Di sini juga aku menggunakan ada 100 gram bakso yang sudah aku potong dadu kecil Setengah sendok teh merica bubuk Satu sendok teh kaldu jamur Setengah sendok teh garam Satu sendok teh bawang putih bubuk Kemudian jangan lupa juga kita masukkan bumbu mie-nya ya Setelah itu masukkan 3 butir telur Kita aduk rata terlebih dahulu Sebenarnya untuk baksonya sendiri bisa kalian ganti Kalau kalian mau ya Menggunakan sosis ataupun ayam Jika kalian suka pedas Kalian bisa menambahkan 10 cabai roit merah ya Ini sudah kuis-iris Tapi kalau kalian nggak suka Kalian bisa skip Kemudian disini aku masukkan juga 150 gram tepung terigu Lanjut terakhir disini aku masukkan 150 ml air Aduk-aduk hingga tercampur rata Kemudian untuk adonannya kita akan masukkan ke dalam loyang ya Tapi sebelumnya kita olesi terlebih dahulu Dengan menggunakan minyak agar tidak lengket Setelah itu bisa langsung kita masukkan adonannya Adonan ini akan aku kukus selama 30 menit hingga mengeras ya Nah ini sudah dikukus selama 30 menit dan sudah mengeras bisa langsung kita angkat Dan disini kita biarkan terlebih dahulu hingga benar-benar dingin ya Setelah dingin teman-teman bisa potong sesuai selera aja Mau besar ataupun kecil Terima kasih telah menonton! Nah kalau aku memotongnya cukup sebesar ini aja Lanjut disini aku akan tusuk menggunakan tusukan sate Untuk satu resep ini menghasilkan 16 tusuk ya teman-teman Selanjutnya aku kocok terlebih dahulu Satu butir telur untuk balurannya nanti Nah disini kita baluri terlebih dahulu nugget miehnya ini Kemudian akan langsung kita goreng Goreng menggunakan minyak yang panas Jangan lupa untuk dibolak-balik ya Untuk baluran telur di bagian luarnya kalau sudah setengah matang bisa kita angkat terlebih dahulu Kemudian kita baluri lagi dengan telur Setelah itu kita goreng kembali Jadi disini untuk membalurinya aku melakukan sebanyak 2 kali Tapi kalau misalnya teman-teman mau sekali aja juga itu boleh Nah ini sudah aku baluri Kemudian aku goreng kembali ya Disini kita akan menggoreng hingga bagian luarnya itu berwarna kecoklatan Jangan lupa untuk dibolak-balik Nah ini sudah kecoklatan bisa langsung kita angkat dan tiriskan Jangan lupa sajikan cemilan yang satu ini bersama dengan saus cabai ya Buat teman-teman yang lagi iseng-iseng pengen bikin cemilan Kalian bisa membuat cemilan yang satu ini di rumah Sampai disini dulu video aku untuk hari ini Semoga video yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua Jika kalian lupa untuk mencatat resepnya Kalian bisa melihatnya di description box yang ada di bawah Terima kasih banyak sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah dan assalamualaikum happy cooking